Hai keluar penunggu sumpah nggak kelihatan bentar-bentar jadi nampak ini rambutnya mana sih ini apaan kayu ini bukan ini ada bulut eh eh iya bisa dibuka ya ini boleh kok dipatahin energinya berat banget iya Masya Allah tulang manusia Allah Akbar kok tega banget ya ini masih ada tulangnya video kali ini gua akan kembali membongkar rahasia dibalik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih karena ini adalah ilmu merah bus pada ilmu merah kali ini gue sedang berada di Surabaya nih guys nah di Surabaya ini kemarin gua udah request ke kamu semua ada mitos apa aja nih di Surabaya yang bagus untuk dibongkar dan lidi luruskan agar tidak menjadi ketakutan berlebihan atau bahkan agar tidak jadi penipuan dari dukun-dukun di luar sana nih akhirnya banyak banget nih yang request untuk ke rumah hantu Darmo cuma tadi sore gue udah kesana Nah ternyata rumah hantu Darmo tersebut udah ditutup total karena rumah tersebut sekarang bukan lagi jadi tempat anggar rumah tersebut sekarang malah jadi tempat kayak anak-anak muda gitu untuk melakukan aksi cabul disitu tuh maka dari itu akhirnya tempat tersebut ditutup dan nggak bisa lagi tuh harus izin ke RT lah harus izin ke RW harus izin ke kepolisian setempat ribet banget maka dari itu gua coba ke opsi kedua di Surabaya yaitu tentang gudang peluru gua dapat kabar di tempat gudang peluru ini banyak nih dukun-dukun yang menggunakan tempat ini untuk seolah-olah penarikan benda pusaka waduh penarikan benda pusaka benda goib kalau yang beneran benda goib kan nggak bisa dilihat dong Iya dong kalau benda kelihatan nggak goib namanya itu benda nyata maka dari itu di sini juga di Surabaya gua udah janjian sama orang sakti di Surabaya namanya ini Gus metal atau nama channelnya metal resek nih katanya gua mau ditantang untuk dites seberapa dalam pengetahuan tentang perdukunan nah maka dari itu langsung aja gua udah di lokasinya penasaran gua juga nih mana ya harusnya mereka udah sampai juga nih langsung aja kita cari ini dia nih Gus metal apa kabar baik-baik Alhamdulillah ketemu juga nih akhirnya bisa ketemu Oke oke ini boleh dipakai dulu misalnya siap 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 ini kostumnya bagus banget nih gus iya wis luar biasa pemberian ini pemberian wah pemberian dari kayaknya seseorang yang gua kenal di gua merasakan aura-auranya nih Aura-auranya gua merasakan seseorang yang gua kenal di entertain juga artis juga siapa gua melihat Aura kasih Oh mirip doang mirip doang enggak nih ini kostum yang mirip dari Aura kasih ini Kiprana betul-betul ya Kiprana tuh teman di dunia artis juga guys Nah sekarang ini kita dimana nih di situ tempatnya gudang peluru ini gudang peluru ngangker Oh oke oke sama biasanya dibuat penarikan sama benda gue gun daku penarikan gue berhasil dijual dijual mahal penipuan dong 100% iya betul-betul nah maka dari itu nih eh katanya gue denger-denger lu mau ngetes ini juga besi mau ngetes seberapa dalam pengetahuan gue nih Iya kita betul aja kali ini Oke siap saya praktekin salah satu teknik dukun penarikan goib gus metal juga Iya jadi nanti bisa nggak nih ngebongkar gitu ya nanti aman ya bongkar-bongkaran ya siap Oke jadi langsung aja nih kita izin dulu dulu biar enak masuk ke sini nggak sembarangan harus izin dulu Oh iya iya oke yuk kita cari enggak itu anggota juga Oh anggota juga Wah luar biasa woi selamat malam Pak selamat malam Pak perkenangan Marcel ya saya Gus metal Pak Pak ini kita mau izin nih shooting atau bikin video di gudang peluru ini betul ya betul ini gudang peluru dan ini bener perlu izin nggak boleh boleh asal shooting aja tidak boleh nih karena disini ada penjagaan maka siapa orang satupun masuk tetap di untuk Oh harus izin di pinggitan sini karena disini ada penjagaannya agar ini ya agar bisa tahu ini orang kegiatannya apa dan enggak terjadi kriminalitas di dalamnya Iya betul sekali ya oke oke nah saya mau tanya Pak ini kenapa dinamain gudang peluru tuh apa dulunya gudang peluru gitu sekarang nih di janjang ini di sekarang disebut gudang peluru dulu itu memang ini penyimpanan peluru dari tahun udah lama sekali udah lama ya madar itu sekarang sudah dipindah di Malang sekarang gudang peluru Oh di Malang ya gudang ini sudah ada pelurunya saya gudang ini bangunan Belanda sudah lama terbengkalai sekarang dan ada rencana mau dibangun ulang atau belum ada nih sama untuk itu belum ada dari belum ada info lagi belum ada info lagi dari ya Oh ya siap ya udah kami izin buat syuting di dalam boleh ya untuk edukasi-edukasi boleh 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 Oh terima kasih banyak Pak siap ya luar biasa ya udah izin terima kasih banyak terima kasih banyak Oke yuk guys kita masuk mana nih Gus metal nih yang tahu nih yuk ayo 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 a few moments later hai guys nih udah jalan cukup jauh nih Guds ya Ya ternyata 200 meter nih 200 meter lagi tuh lihat ini demi Kalem kamu semua nih guys biar tahu nih kita dalamnya kayak kayak gimana itu dah itu Oh iya nih tuh dia tuh guys sorry banget nih guys di bagian ini file yang ada di kamera gua tuh korup totalitas videonya nggak bisa terbaca sama sekali makadar itu terpaksa pakai video cadangan dari kamera HP Gus metal ya sorry ya agak-agak goyang terus juga fokusnya juga agak-agak ngeblur-ngeblur sedikit tapi gua maksimalkan agar bisa tetap tersampaikan maksud edukasi tentang penarikan goib itu sebenarnya adalah palsu alias penipuan cek disaut Alhamdulillah guys kita sudah sampai di lokasinya nih nih oke ini betul ini tempatnya tuh bekas gudang terbengkalai terbengkalai ya betul bangunan lama banget ini gede banget ya sampai belakang enggak sampai itu belakang itu laut belakang laut laut ya bisa lihat disitu nanti bisa nih bisa bisa ada laut laut mungkin ya mungkin hanya berapa meter aja lihat siang jadiin tempat pacaran-pacaran gitu pacaran juga pariwisata juga Oh gitu ya Oh jadi tempat pariwisata Iya iya Wah luar biasa ini bener dapat infonya dari gimana tuh Gus yang katanya banyak dukun pengganda apa penarik uang eh penarik apa benda goib ya saya satu lihat di YouTube Oh ada ada di sini nah disini berhasil udah Nah itu yang pertama tanya kedua temanku beli jimat di dukun katanya hasil penarikan di sini Iya Iya dilakukan videonya itu kalau dukun penarikan penarikan kayak gitu di janjiinnya apa sih jimat kayak gitu katanya buat kebal gitu kebal Iya praktekinnya ini ya cuma bisa di dukunnya doang kan temenkuan katanya kerja temenkuan kerjanya luar kota pakai samontor dia ketakutan katanya temennya pernah dibegal gitu akhirnya dia minta jimat ke dukun itu terutama yang di sini ini terus tempat dites dites apa pakai golok Oh sama si dukun Iya nanti nanti dibilangnya sama si dukun ini ilmu nggak boleh buat kesombongan gitu biar dia nggak praktekin sendiri Iya iya betul kok tahu yang real ya kayak gitu ngomongnya betul iya semua dukun teknik penipuannya sama terutama di penjualan ilmu kebal-kebalan nah gini Gus kita langsung aja sebelum explore siap kan tadi pembahasannya adalah kita mau duel bongkar-bongkaran bongkar-bongkaran siap tentang temanya penarikan penarikan benda goit ya siap jadi langsung aja kita sweet nih siapa duluan yang mau praktek penarikan benda goitnya tuh ada dua bang kalau Surabaya gini 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 kalau Jakarta gini benernya iya iya bener ini gimana ya yang gimana ini gunting batuk kertas ya Iya siap-siap-siap sebelumnya saya mau nanya kenapa dipanggil Gus metal Gus itu sebenarnya kalau Gus itu kalau di desa di desa itu emas oh Gus itu emas Iya 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 kalau di kayak dipondok oh di situ anaknya Kiai diranya agamis itu anaknya iya 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 yuk kita yuk 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 122 Aduh Marsela iya 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 dulu oke sekarang Masya harus bisa mongkar ya itu pohon besar ini ini penunggu ini ada dua ini pusaka sama cenglot Oh penunggunya ada dua Pusaka sama cenglot betul kira-kira pusaka sama cenglotnya cenglot nggak tuh ya itu kurang tahu aku kurang tahu iya iya gimana coba nah gini tadi selama waktu kita ketemu aku enggak ke situ lho bang ya enggak enggak ke situ lho ya kita ketemu di jalan kita langsung iya kita berdua langsung ke sini jadi bisa dibuktikan atau lihatkan ya boleh apa kita kesana boleh udah ayo coba nih jangan kita jangan dikat ya ini coba nih kameramen bentar ya itu bisa dilihat banget ya menancap ini ini menancap Wah iya bener ada ini apa nih pusaka-pusaka ambil ya bisa merasakan lu panas ya panas Hai huh waduh semar mesem semar mesem luar biasa dan biasanya usakanya ada jenglot katanya usakanya ada itunya gandekanya dulu ada tutupnya Oh sebelahnya ini nggak aja coba sih ini Hai waduh ini dah Oh nyaru ya kalau bahasa dukunnya mata enggak kelihatan emang masih dalam bentuk goib tuh ini ini tak jual ke pasien saya 25 juta buat keselamatan Oh itu kalau dukung terus kalau ada konten-konten kayak gini kalau yang settingan-settingan biasanya coba dipikirkan panas-panas betul eh panas-panas halo 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 betul kagak ada panas-panas Iya oke terus mana nih buktinya katanya ada lagi jenglot Iya ada bener-bener Hai jenglot luar-luar penunggu sumpah nggak kelihatan bentar-bentar Hai tadi nampak ini rambutnya mana sih ini apaan kayu ini bukan ini bisa dibuka ya ini boleh kok dipatahin waduh mumpet dia hmm hai 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 ini kan biasanya dukun-dukun itu eh enggak enggak ada enggak ada dukun ini 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 kakinya patah ini nggak tahu wah wah cacat ini disabilitas disabilitas iya 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 buat klik bed di depan iya wah sakti lagi jenglot aduh nilai-nilai mukanya tuh Hai dengan kek malu banget tuh nggak pakai baju ya iya kayak dukun itu mukanya hehehe rata-rata gini sih wah sakti-sakti-sakti jadi oke Aduh ini mah gimana rasanya kalau Pak Masyar bisa bongkar ayo kita kan ketemu di depan ketemu di depan kan kita kan udah gue opening dia udah dari sini nih gue yakin sih bentar ini kalau yang kayak gini-gini ini umum banget guys biasanya kerja tim kalau kayak gini bisa kerja tim nih ya dukun ngobrol di depan timnya ini naro ada yang kayak gitu betul ada juga yang kedua jadi seolah-olah si dukunnya bilang saya bisa narik benda goibnya cuma di lokasi ini karena energinya udah bisa saya kuasai nah sebelum si pasiennya dateng hidup kun udah datang duluan naroin ini nah itu nih antara dua itu gua coba bener gak bener aku tak aku tadi sebelum Bang Marcel dateng aku dateng kita tanjepin sini Oh ya itu betul kan betul luar biasa betul 100% giliran saya nih Oke siap balik ini benda pustaka sama jenglotnya ini ini Bang ini juga hasil ngerampas dukun gadungan ini Oh dari dukun gadungan ini ada di hidupku udah tar rampas ini channel YouTube-nya Gus metal ini metal resek ya metal resek ini berkedoknya apa ah dukun eh dia bilang kiai Oh berkedoknya kiai mbak kiai ada parah-parah terus setelah itu aku bilang gini sekarang kamu jujur kalau nggak jujur maksudkan ke polisi jujur akhirnya dia mengakui jujur itu Oh jujur kalau ini beli di toko alat dugun atau alat dugun akhirnya uangnya dikembalikan coba ini saya lihat kalau ini guys yang saya lihat nih ini kayaknya Oh ini bukan yang dari bangke hewan ya eh iya deng ini yang dari ini kayak bangke hewan nih dikeringin biasanya kalau enggak kelelawar atau kelelawar sih kalau yang sekecil gini mah gitu terus ini rambutnya ya pasangan tuh kalau kamu lihat ditempel ya bener ya betul-betul iya ini mah ini yang umum kita berantem rambutnya agak patah ini kakinya patah karena gitu dipatahin emang tak gitu ya enggak kena rampas gini Oh kena rambut saya bisa narik yang lebih sakti mana buktikan tiga iya tangannya gini dinginanku oke nah sekarang saya minta Gus metal ini saya akan transfer energi dari sini untuk merasakan kira-kira gerakannya kemana nih arah untuk benda goibnya nih ya saya akan menarik bener kalau dukun kan harus acting dulu boleh jalan terus rasain iya berjalan nih nah terus terasakan kalau ada terasa seperti mau belok-belok aja kalau masih mau lurus-lurus aja saya cuma mentransfer energi biar kepekaannya terasa Iya ini belok sendiri belok sendiri ya iya kan gila iya 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 woi nah ini enggak tahu nih guys nih ngarahnya kemana nih ini tuh apa terasanya ngarah ke sini ya iya iya nah coba kalau dari sini nih kita tinggal nah Tuhan ini tangannya nih guys boleh lihat-lihat tuh ya ada juga nih nih kita lihat tuh iya ngarah sendiri jadi ini tangannya yang putus nih putus kenapa nih nggak CPN putusin aja biar beda kalau ini lebih sakti ini lebih sakti karena gini ini saya akan cek ini bagus kalau dukun bisa cek ada isiannya atau nggak iya wah tuh bisa nyala matanya ya sakti atau bisa nyala nih saya buang lagi isiannya ya iya 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 ini isiannya kalau nggak di cas habis nih Gus ulang tuh gila bisa nyala sakti tuh gitu ya iya kan nah coba nih Gus metal kalau ngelihat kejadian kayak gitu korbannya yang seolah-olah ngerasain energi sendiri rahasianya gimana yang saya perhatikan tadi ya dikerakin sama dukunnya Oh iya tapi gerakin batang segini jadi saya belok ya belok saya nganan ya nganan tadi ini ya dikerakin gini Oh ini kalau menurut Gus metal caranya adalah digerakin pakai tangan si dukun betul dan itu yang dikasih dirasakan dikasih iya terasa dirasakan itu tadi masalah tangannya gini ngiri aku juga ngiring ikut karena aku juga ngikut gitu terakhir disini iya 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 jawabannya adalah benar Yes betul-betul jadi kalau yang kejadian-kejadian kayak gitu memang konsepnya adalah si dukun seolah-olah hanya hanya mentransfer energi padahal mah ya udah diarahin gitu kan ya kalau orang awam yang ngeliat videonya yang tayangan kayak gitu seolah-olah Wah ini beneran sakti nih dukun nih wani dukun beneran bisa mentransfer gitu ya padahal enggak betul tadi yaitu digerakin nah terus berikutnya bukan kan cuma satu dengan dua nih saya juga harus dua coba ya Hai apa ini kelihatannya nih kelihatan nggak nih kalau nggak pakai center harus pakai center aja biar jelas kelihatan lighting kelihatan ya semua ini saya taruh dulu nih nggak ada apa-apa ya iya 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 ini Gian janji pasangannya di sini iya 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 panggiran Havinya anu-lagak panjang kalah panjang punnya gua Eh jangan salah itu panjang ini gemuk Uh ini lebih berasal gemuk nih Iya coba gila aja itu orang ini dukun datang-datang megang senter tiba-tiba saya merasakan energi terus kelempar gitu kalau kan itu beneran nariko gimana rahasianya yang pasti menurut pengalaman saya yang saya ngerepek begitu ada di tangan di sini Oh di jam tangan ada di jam tangan ataupun di gelang ataupun di ya betul saya pakai jam tangan Iya Oh jadi di sini ya harus itu Oke jadi begini cepet yang bisa jatuh Iya kayak Samsudin nih praktek ini gitu juga tuh ada yang dia bawa keris ya terus jelas ya padahal yang cusuh nih rahasianya iya betul sih krok ada lagi yang satu lagi yaitu adalah ketika megang yang senter ini sebenernya dibalik senternya itu rahasia kedua yang kedua ya jadi pasien datang enggak tahu kan dikiranya bapak senter aja ntar nih betul kiranya ya kan nah terus ketika Oh saya merasakan disini nah ini pas pindah yang gini nih tuh ya 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 nah gitu ya ya jadi ada dua cara sebenarnya tapi Bang anehnya masih banyak lebih yang percaya kayak gitu dan kita udah ngomong yang sebenarnya masih banyak bahkan ada di YouTube yang mengatasnamakan Gus juga ya Gus iblis ya Gus iblis ya mirip-mirip itu namanya itu penarikan goib dia narik goib tasbih dijual ke penontonnya satu tasbihnya satu juta Aduh mahal banget iya makanya aneh banget itu katanya kalau ada 100 order berarti kita harus narik 100 tasbih waduh narik goib bisa sesuai pesanan guys kihilan lusa hakti dukun-dukun sekarang ya ini kan nanti penontonnya Bang Marshal banyak terutama pengikut dukun dan dukun ya pasti dia komen yang enggak masuk akal Bang komen aneh di nah iya paling ujung-ujungnya kalau komentar dukun tuh mentok-mentoknya jangan samakan ilmu spiritilil kami dengan ilmu sulapmu Aduh eh kalau spiritilil ya spiritilil aja jangan main sulap gitu loh apalagi seolah-olah bawa-bawa nama Kiai bawa nama pastor bawa-bawa nama pendeta bawa-bawa nama ustadz dan lain sebagainya ini mencemarkan nama baik agama ya betul-betul makadar itu semua penarikan goib kayak gini guys palsu kalau Gus metal yakin ada yang asli nggak nggak ada nggak ada palsu semua cuma beda-beda ada yang pakai alat sulap yang kotak konon dulu baru ada gitu kebanyakan dipraktekin ini apa nih ya ini tempat gudang peluru juga dulunya gudang peluru iya gudang peluru hantu mitosnya di sini yang saya dengar dari warga sekitar yang saya dengar sendiri bang ya warga sekitar sama lihat di YouTube katanya ada mitosnya ya ada disitu katanya ada makam katanya terus ada ada mayat dulu yang katanya dibunuh terus dimakamkan tanpa kepala Iya gitu orang sini yang ngomong ya oh iya iya kepercayaan orang sini jadi hantu ini berkeliaran nyari kepala kalau manusia kan banyak yang nyari muka ya sedangkan ini nyari kepala waduh agak beda ya langsung katanya juga tadi di sebelah nih ini ya apa pantai pantai ya sebelah serius pantai ya boleh kita naik ayo 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 pantai 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 kalau sana Kenjeran kalau sini nanti Suramadu itu udah liatkan Oh ini nih bisa naik disini Aduh belum naik nih agak repot nih Wani ada pantai kan tuh oh iya bener pantai pantai guys disini guys tuh tuh kelihatan nggak kamera air tuh oke situ bisa bisa nggak bisa gangguan goib gangguan goib dikit-dikit kalau konten gini nah disini ada nih Oh iya bener pantasan aja nih mau dijadiin tempat pacaran ya Oh ini mah beneran tempat wisata sih itu ke Jembatan Suramadu Oh itu Oh iya guys tuh kelihatan nggak warna-warni tuh Jembatan Suramadu ya Hai kelihatan nggak ya terus wani airnya nih tuh Oh iya banyak nih Nani kalau udah kayak gini nih bisa ada wah 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 energinya berat banget guys weh biasa kan gitu kan itu lumayan buat klik bed depan buat tayangan depan kan Aduh iya 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 nah saya baca-baca berita katanya disini juga ada korban ini apa yang dibakar boleh kita ke lokasi kali ya sekarang ya ini udah explore luar biasa semuanya lihat di berita aja kalau di aslinya belum ya Nah berarti sama-sama ngeliat nih yuk akhirnya nih guys sampai juga di lokasinya nih perjalanannya lumayan lah sekitar ya abis lampu merah belok kanan dikit tadi nanya ada ojek belok kiri dikit ini lumayan nih nih kita udah sampai ini lokasi kemarin beredar di media sosial dan TV TV nih ya ya di sini Oke kita masuk berani nih atau perlu saya pasangin pager goib aduh pager goib diisi iya biasanya adegan kayak gini ini gue sama pakai bayar orang buat pura-pura mediumisasi tapi ini apa penjahatnya apa pelakunya udah ketangkep bagus ya ini polis lainnya Oh ini ada polis lain tapi udah dicopot karena kasusnya udah selesai Alhamdulillahnya pelaku udah tertangkap dan korban tuh baru ditemukan satu bulan ya setelah dikabarkan hilang pertama dimasukkan ke itu sosial media dulu Oh ini gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini bekas-bekas ini sarung tangannya dokter Farah Isik oh iya iya nah ini Gus kan banyak beredar di sana di luar sana beranggapan bahwa polisi bekerja sama dengan dukun ketika mencari tahu pelakunya siapa padahal enggak ada tim inafis ya betul ya betul tim inafis guys yang mengecek-ngecek sidik jari dan lain sebagainya itu langsung Hai Iya Masya Allah tulang manusia Allahu Akbar kok tega banget ya ini masih ada tulangnya guys Allah Akbar jadi disini Alhamdulillahnya mungkin Alhamdulillah di tempat wisata jadi ini lepas dari penjagaan nih kayak gini nih karena dianggapnya orang umum mau berwisata ini baju-baju baju-baju yang dibakar nih Oh baju yang dibakar ini kalau di cium masih ada iya masih masih bau bangke aroma jenazah masih bau bangke ini masih bau bangke ini karena biasa satu bulan itu baru ditemukan semoga korban diterima di tempat di akhirat Amin 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 ya jadi ini terlihat baik karena dukun kebanyakan kedoknya kan kiai rendah hati ngomongnya jadi hati-hati jangan mudah percaya dengan orang-orang yang justru terlihat baik karena gini ini ada kata-kata nih Gus menurut Gus metal setuju atau enggak nih saya ada kata-kata karena seseorang yang bisa melukai kamu bukan orang dengan pedang besar di depan kamu tapi orang yang bisa melukai kamu adalah orang yang terlihat baik dan peduli sama kamu dengan pisau kecil di belakang punggungnya ya kan jadi kalau kayak Gus metal udah percaya sama saya saya pegang pisau di belakangan kita pas perlu begini gitu maka dari itu hati-hati terhadap orang yang justru kamu percaya atau terlihat baik apalagi ya orang asing ya ya jadi ini bisa jadi pembelajaran Oke mungkin begitu aja karena kalau kita explore dalam ya ruangan kosong aja Gus di dalamnya kosong ruangan kosong terbengkalai enggak ada apapun ya tadi kita juga udah nge-share tempat wisatanya gitu ya udah mungkin begitu aja video kali ini udah udah cukup jelas ya tadi penjelasan kita ngebongkar tiga atau empat teknik tuh empat teknik iya empat teknik penarikan benda goib ya itu udah cukup menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah palsu atau acting doang guys ya semuanya palsu mau itu yang praktekin berkedok Gus kiai Ustadz pendeta pastur dan lain sebagainya palsu penarikan benda goib betul betul setuju dan ini Gus metal ini orang yang biasanya gerebek-gerebek tapi kalau Gus metal enggak kayak saya kalau saya kan gerebek saya bongkar doang pembuktian kalau Gus metal nih waduh masih banyak kurang lebih 300 video yang belum upload nah iya kalau karena gerebeknya Gus metal tuh bukan cuma dibongkar guys tapi dipaksa ngaku bener kan karena kalau enggak dipaksa ngaku dia nggak ngaku-ngaku ya iya bener-bener dia ngotot dia main tangan kita main tangan udah oh kalau dia main tangan main tangan balik ya berarti luar biasa ya udah semoga edukasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga saya rasa udah cukup jelas nih pembahasan kita ya mungkin begitu aja video kali ini gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural bye bye semoga yang lihat video ini diperpanjang umurnya nah ya berbanyak rejekinya sehat selamanya berbanyak amalmu berbanyak sholatmu salam dari saya metal oh iya gitu